Dalam rangka kunjungan kerja Menteri Sosial RI Tririsma Harini ke Bali yang mengambil tempat ke Balai Mahatmiah menyapa puluhan anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu dan disabilitas untuk memberikan bantuan sosial senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Bantuan ini diberikan kepada 90 anak yatim piatu di Provinsi Bali berupa tabungan anak yatim piatu senilai 200 ribu rupiah bagi yang sudah sekolah dan 300 ribu rupiah bagi yang belum sekolah. Menteri Sosial ini sekaligus hadir untuk meresmikan Sentra Kreasi Atensi atau SKA di Balai Mahatmiah, Tabanan. Bantuan itu ada anak-anak? Tadi ke bencana, ke dua tempat. Sekarang di sini yang membagi untuk anak yatim yang terkena, orang tuanya terkena bopin. juga bantuan yang lain untuk yang membutuhkan. Bu, tadi ada anak-anak yang menangis itu, dia... Kenapa, Bu, katanya? Dan berkelupat. Ini yang menimu, dia yang menimu. Bu, kemensus ada program selanjutnya untuk bantuan-bantuan COVID-19 khususnya kepada anak-anak, Bu? Iya. Ini kita usulkan juga anak-anak yatim yang lain. Saat ini sedang kita usulkan di Kementerian Keuangan. Sudah mudah disusul. Itu berarti nanti berdasarkan data apa, Bu? PKH atau... Oh, sudah usulannya dari daerah. Pak Bumat ini sudah usulkan ke saya. Menteri yang juga mantan Wali Kota Surabaya ini dalam kunjungan kerjanya juga menyampaikan kepada anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu agar mereka tidak takut dan khawatir karena Kemensas akan selalu siap membantu. Selain itu, Kementerian Sosial juga sudah menyiapkan program perlindungan bagi anak yatim piatu, anak piatu, anak yatim yang mencakup sasaran lebih dari 4 juta anak. Di mana terdiri dari 20 ribu anak yang ditinggal orang tua akibat pandemi COVID-19, 40 ribu anak yang sudah diasuh oleh LKSA, dan ada 3 juta lebih anak yang diasuh keluarga tidak mampu. Pada kesempatan kunjungan kerja ini, Mensas juga didampingi Sekjen Kemensas berserta Pejabat Kementerian, Wakil Gubernur Bali, dan anggota DPR RI Komisi 8, serta perwakilan DPD Bali. SKA merupakan bentuk bantuan kemensos untuk menolong kelompok tidak mampu seperti pemulung, gelandangan, dan pengemis. SKA berfungsi sebagai salah satu terapi layanan psikologis, bimbingan sosial, dan pembinaan kewirausahaan. Selain itu, mereka juga diberikan pendampingan untuk penguatan kewirausahaan. Agung Kaike, Kompas TV, Tabanan Bali. SKA berfungsi sebagai salah satu terapi, dan pembinaan kewirausahaan.